Sementara itu pemisah Kapol Resabos Bandung setahap komandan Kodim 0618 PS dan sejumlah anggota forum komunikasi pimpinan daerah kota Bandung menggelar pertemuan di Aula Kapol Resabos Bandung Kamisore. Selain menyampaikan situasi kondusivitas di kota Bandung secara umum pemisahan dalam pertemuan yang turut dihadiri oleh para tokoh ulama dan perwakilan dari organisasi masyarakat tersebut, Kapol Resabos pun meminta untuk merajut kembali persatuan seluruh elemen masyarakat bersama-sama dan menjaga kondusivitas kota Bandung pasca pemilu 2019. Sejumlah anggota forum komunikasi pimpinan daerah kota Bandung melakukan pertemuan di Mapol Restabos Bandung di Jalan Jawa Kamisore. Hadir dalam pertemuan tersebut Kapol Restabos Bandung Kombes Pol Irman Sugema serta komandan Kodim 0618 PS Kolonel Infantri Heri Subagio. Pertemuan tersebut dijadikan sebagai ajang silaturahmi para pemangku kepentingan di kota Bandung pasca berlangsungnya pemilihan umum serentak tahun 2019. Secara umum penyelenggaraan pemilu serentak dinilai aman dan damai seperti jalannya pemilihan kepala daerah tahun 2018 lalu. Selain menyampaikan situasi kamtip mas terkini, pertemuan yang turut dihadiri para tokoh ulama, para pimpinan redaksi media, dan ormas di Jawa Barat tersebut Kapol Restabos Bandung, Kombes Pol Irman Sugema mengatakan, kegiatan ini untuk merajut dan menguatkan kembali persatuan khususnya di kota Bandung. Ini jauh kita bangun sehari-hari kamtip mas untuk kesehatan, merajut kembali, dan menguatkan kembali persatuan khususnya. Ketua di kota Bandung dari berbagai kalangan, baik untuk kota Bandung, masyarakat, kita ormas intansi terkait lainnya polisi DSI, bahwa kita adalah pimpinan masyarakat kota Bandung, kita selalu siri asap, siri asuk. Walaupun memang dalam peraksanaan pesta demokrasi ada berbeda pilihan, tetapi jangan membuat perbedaan itu menjadi justisian, tetapi perbedaan itu sebagai bagian daripada demokrasi, kita selalu merbeda. Kapur Lestabes Bandung juga tak segan-segan, bila ada yang akan mengacaukan pasca pesta demokrasi, akan memberikan tindakan tegas.